Dan untuk lagu buka, kita mainkan di Advaniensi nomor 127, Men of Gelb. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan insafkan kami dengan kuasa rohmu yang kudus, yang hibur yang Tuhan sudah berikan bagi murid-murid Yesus sejak Pentecost sampai detik ini ya Tuhan. Sampai jumpa. Saya percaya bahwa itu adalah benar karena melihat keindahan dan bukti-bukti dalam firmanmu sendiri ya Tuhan. Bapak di sorga saat ini kami mau mendengarkan lagi bukti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh iud bagi kami semua di sumin ya Tuhan. biarlah Tuhan urapi dengan kuasa mu yang kudus dari sorga sehingga dia berkata-kata seturut dengan kehendaknya Bapak untuk menguatkan akan iman kami. Bapak di sorga terima kasih karena Tuhan sudah mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendakmu, bukan dengan kehendak kami. Karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada mu ya Bapak berdiri dan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan jurus nama kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Uncle Alex. Dan untuk itu kita silahkan kepada Kak Iwil. Bersilakan Kak Iwil. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Iwil. Selamat pagi. Semangli semua kegiatan kita yang mau kita lakukan sepanjang hari ini dengan firman Tuhan. Jadi sebelumnya kita mau tanya dulu. Boleh itu dulu soalnyamu. Kita mau tanya dulu sebenarnya apa sih yang mau kita cari kalau kita kan pagi ini udah bangun. Tuhan sudah bangunkan, lalu sepanjang hari melakukan sesuatu, lalu masih dapat probation, lalu apa yang kita cari dengan waktu yang masih Tuhan berikan pada kita. Halo, selamat pagi Kak Iwil. Halo, selamat pagi Kak Didia. Cari Matius 6 E33. Oke. Om Alex bilang mencari Matius 6 E33 ya. Sebentar kita mau share screen ya. Oke. Sebentar kita mau share screen ya. Okey. Sebentar. Gotong. Terima kasih. Terima kasih. Matius 6, E33 ya Om Alex? Ya benar. Oke. Kita kasih ayatnya. Apakah ada jawaban lain? Bagaimana Kak Lydia atau Om Jeffrey yang disawangan? Yang terlih ke Sonder. Apa yang kita cari? Ini jawaban masing-masing ya, tidak harus terpaku sama yang lain. Kalau yang lain cari ini, kalau saya cari ini, ya berarti jawabannya saya cari ini. Atau apakah memang jawabannya sama? Halo, Tante Lika. Tante Lika cari Tuhan dulu ya. Bagaimana Tante Lika suaranya kurang kedengaran? Cari Tuhan. Oke, cari Tuhan ya. Kita tulis ya. Di sawangan, bagaimana yang di sawangan? Selamat pagi. Selamat pagi, sawangan. Ini LT sawangan. Oh, mungkin yang di sawangan belum kedengaran. Bagaimana Kak Lydia? Halo, Yud. Sebentar dulu ya, kita mau ambil headset atau speaker supaya suaranya lebih. Sampai jumpa. Bagaimana Kak Lydia? Halo, Yud. Halo, bisa keren, Kak. Bisa. Jadi, sama ya, Yud basically. Jadi, cari kebukan sebelum undang-undang. Sifanya dua, dua, dan tiga. Oke. Jadi, yang Kak Lydia dicari, cari Tuhan belum undang-undang ya, Kak. Sifanya dua, dan tiga ya, Kak. Oke, mantap. Sifanya dua, dan tiga ya, Kak. Oke, terima kasih. Jadi, ini ada jawabannya dari Om Alex, yang Om Alex pribadi cari, atau mungkin yang jawabannya ada sama seperti yang lain, adalah seek the kingdom of God. Ini ada satu, kingdom of God, dan his righteousness. Dan ini sama seperti punya Kak Lydia juga, seek righteousness. Dan ini juga sama seperti punya Antilika. Jadi, basically, dari tiga jawaban yang kita dapat, semua intinya sama ya. Cari Tuhan, cari kerajaan surga, cari kebenaran, dan itu yang dicari selama kita masih ada probation, kan? Oke. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi, kita mau lihat bagaimana cara kita mencari semua jawaban ini. Dan untuk ayat pertamanya, kita mau baca Ibrani 11, ayat 5. Ibrani 11, ayat 5 dan 6. Boleh kita minta dari bawah. Halo, LT di Sawangan. Apakah bisa dengar? LT sudah buka mic, tapi suaranya belum keluar. Ibrani 11, ayat 5 dan 6 ya, Yur. Iya. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tapi, tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Halo, Yud. Maaf, maaf, kita belum open mic. Jadi, terima kasih LT, dan ada beberapa hal yang mau ditekankan. Siapa subjek yang LT baru baca? Kita baru baca tentang siapa LT. Enok. Oke, tentang Enok ya. Jadi, siapa itu Enok? Ini kita langsung bahas. Ini saja karena kita. Halo, LT. Jadi, siapa itu Enok? Atau siapa yang direpresent oleh Enok? Atau Enok meripresent siapa? 144 ribu. Kenapa LT jawab 144 ribu? Karena Enok sama dengan 144 ribu yang terangkat ke surga tanpa melewati kematian. Oke, karena 144 ribu. Ini kan dia, mereka translated to heaven and should not see that. Dan apakah yang akan ke surga yang 144 ribu saja yang tidak akan mengalami kematian atau bagaimana LT? Halo, Yud. Halo. Ya, tadi Yud hanya seorang yang tidak mengalami kematian. Oh, bukan-bukan. Maksudnya, apakah yang akan terangkat ke surga? Ada, ada kan ini translated, yang akan terangkat ke surga, apakah hanya 144 ribu yang dilambangkan oleh Enok? Oh, no. Masih ada yang kumpulan orang banyak. Oke, jadi siapa saja yang akan translated to heaven? Yang akan terangkat ke surga. Jadi, ada orang mati juga kan? Kalau 144 ribu adalah yang untuk living saints. Tapi ada juga kan yang harus mengalami kematian. Tapi, apakah yang mengalami kematian ini, mereka sama seperti Enok, LT? Iya, betul, Yud. Apa yang membuat mereka sama? Iman mereka. Oke, jadi walaupun mereka yang mengalami kematian ini, tapi mereka tetap punya spirit 144 ribu kan, LT? Betul. Mereka tetap punya spiritnya Enok. Punya spiritnya Enok. Dan, dari ayat ini dikatakan, Enok itu please God. Jadi, kita ganti dari sudut pandang Enok. Maksudnya tadi kita sudah lihat dari sudut pandang Enok, dan karena Enok itu represents kita semua yang sedang belajar, kita lihat bahwa inilah kita ya. Jadi, kalau kita mau seperti Enok, entah jadi living saints atau jadi yang harus mengalami kematian, mereka semua punya spirit yang sama. Dan, 144 ribu kita... Mereka... Halo? Saya koreksi sedikit dulu. Oh iya, Om Alex. Setelah kita belajar. Jadi, bukan spiritnya Enok. Oh iya, sorry. Spiritnya Yesus yang ada di dalam Enok. Betul sekali. Terima kasih, Om Alex. Jangan kalau begini, nanti akhirnya ini sepertinya Enok punya roh kudus. Iya, betul sekali. Terima kasih, Om Alex. Puji Tuhan. Jadi, kita lanjut ya. Jadi, 144 ribu ini, atau yang bukan 144 ribu juga, oke kita buatnya umat Tuhan ya. Dan, mereka please God, atau berkenan kepada Bapak. Dan, mereka please God karena mereka ada iman. Karena di ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin seseorang bisa please God. Dan, Allah selalu memberi, dan Allah memberi upah kepada orang yang diligently seek Him, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan, apakah ini jawaban Om Alex tadi? Waktu ada pertanyaan kan, apa yang Om Alex cari? Om Alex bilang cari Tuhan kan? Betul, Matius 3 dan Matius 6. Jadi, dari Ibradi 11.8.6, kita tahu bahwa yang Enok cari ternyata juga Tuhan kan Om Alex, Matius 6.33, atau seperti jawaban Antilika juga. Ya, tiga jawaban tadi memang benar. Terima kasih. Dan, ayat selanjutnya, kita mau baca. Masmur 115, ayat 1. Boleh di atasnya mungkin. Selamat pagi, Om Amarca. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Om Amarca boleh baca. Masmur 115, ayat 1. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah. Beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Oke, terima kasih, Om Amarca. Terima kasih, Om Amarca. Bersama. Selamat pagi, Tante Lina. Halo, Antti. Jadi, kita mau tanya, Antti. Bisa, Antti. Jadi, kita mau tanya kalau di Masmur 115, ayat 1 ini dikatakan, dari ayat ini yang baru saja dibaca, ini berdasarkan apa yang kita pelajari juga di Daily Bible Study, apakah ini God-centered atau man-centered? God-centered itu yang di, apa? God-centered, ya? Oh, iya. Jadi, ini God-centered, kan? Kenapa Tante Lina bisa jawab God-centered? Apa yang membuat Tante Lina jawab itu dari ayat? Karena Tuhan sumber segala sesuatunya, daripadanya berasal segala sesuatu, kan? Karena dikatakan, not unto us, O Lord, not unto us. Bukan kepada kami, kan? Jadi, yang tetapi kepada nama-Mu lah diberi kemauliaan. Jadi, apakah ayat ini menunjukkan bahwa... Halo, Yulut. Halo, apakah bisa dengar? Jadi, dari ayat ini dikatakan bahwa umat Tuhan yang God-centered, mereka selalu... Apa? Apa maksudnya, bukan kepada kami, bukan kepada kami? Apa-apa? Karena hanya Tuhan yang layak menerima kemuliaan dan... Karena Dia yang pencipta, ya? Oke, jadi karena... Artinya... Jadi, mereka yang seperti ini, mereka tidak... Ambil... Kredit sama sekali, kan, Antti? Iya. Mereka tidak ambil kredit sama sekali. Karena semuanya... 100% untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apakah orang yang seperti ini, orang yang... Please, God. Orang yang berkenan. Iya. Bapak, ya kan? Dan... Jadi, orang yang... Please, God. Mereka tidak akan bisa ambil kredit sama sekali, dan semua yang... Dalam kehidupan mereka, mereka berikan 100% untuk Tuhan. Dan kita mau baca selanjutnya untuk menjawab bagaimana kita mau cari righteousness, kan, atau cari Tuhan. Kita mau baca kutipan di... Sons and Daughters of God. Ini, 109.2. Kita boleh minta baca. S.D. 109.2. S.D. 109.2. Mau minta, boleh. 109. S.D. 109.2. Selamat pagi, Opa Johan. Selamat pagi, Yud. Pagi, Opa. Boleh baca? Boleh. Oke, terima kasih, Opa. Orang Kristen harus menumbuhkan cinta untuk meditasi dan membangkitkan semangat pengabdian. Banyak yang tambahnya iri akan saat-saat yang dihabiskan dalam meditasi dan pencarian kitab suci serta doa. Seolah-olah waktu yang dihabiskan demikian hilang. Saya berharap kamu semua dapat melihat hal-hal ini dalam perang yang Tuhan inginkan darimu. Karena kamu kemudian akan membuat kerajaan surga yang paling penting. Untuk menjaga hatimu dalam surga akan memberikan kekuatan pada semua rahmatmu dan menempatkan hidup ke dalam semua tugasmu. Untuk mendisipinkan pikiran, untuk memikirkan hal-hal surgawi. Akan menempatkan hidup dan kesungguhan dalam semua upaya kita. Terima kasih, Opa Johan. Sama yuk. Sama yuk. Sama yuk. Jadi, kita semua adalah orang Kristen kan? Orang Kristen. Dan apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen? Harus yang pertama. Harus menumbuhkan... Harus dilakukan oleh orang Kristen. Harus menumbuhkan cinta untuk meditasi atau waktu-waktu untuk meditasi. Dan yang kedua, membangkitkan semangat pengabdian atau spirit of devotion. Dan kenapa harus seperti ini? Karena di kalimat setelahnya dikatakan, banyak yang tampaknya iri akan saat-saat yang dihabiskan dalam meditasi. Atau mencari kitab suci. Atau berdoa. Karena apa? Karena seolah-olah waktu yang dihabiskan demikian hilang. Apakah kalau dia yang menggenapi kutipan ini, satu kalimat ini, apakah ini umat Tuhan atau bukan? Kita mau tanya. Kak Lydia bagaimana, Kak? Apakah yang dikatakan banyak yang iri, kan? Kepada waktu-waktu untuk meditasi atau mencari kitab suci atau berdoa. Seolah-olah waktu yang dihabiskan itu demikian hilang begitu saja. Apakah dia yang menggenapi satu kalimat ini adalah orang Kristen yang benar, atau benar-benar umat Tuhan, atau bagaimana? Ini bahasa Inggris. Oh, bukan ya, Dek. Kenapa bukan? Bukan. Maksudnya ini dia menganggap seperti buang-buang waktu gitu ya, Dek. Jadi, apakah dikatakan harus cinta untuk meditasi dan share spirit of devotion? Karena suatu hari, apakah dengan waktu yang dihabiskan demikian hilang, apakah ini berarti suatu hari akan ada waktunya? Kita nggak bisa meditasi lagi atau kita nggak bisa cari kitab suci atau seperti itu, Kak. Akan ada suatu hari waktunya. Sehingga waktu mereka masih punya waktu, waktu yang ada dihabiskan saja dan hilang. Tidak ada waktu untuk meditasi dan untuk belajar firman Tuhan, kan, Kak? Jadi, orang yang seperti ini, apakah mereka yang menyesal kemudian hari? Karena waktu mereka masih punya ada waktu, waktu mereka masih dapat probation, mereka nggak menggunakan waktu mereka untuk dua hal ini. Untuk belajar firman Tuhan. Ini adalah orang yang... Waktu mereka... Dan Mrs. White bilang apa? Dia harap supaya kita bisa melihat pentingnya hal-hal ini. Dan supaya kita bisa membuat apa? Kerajaan surga yang paling penting. Apakah ini juga yang dijawab om Alex tadi? Dan juga Kak Lydia juga isik righteousness. The kingdom of God and his righteousness. Apakah ini yang tadi kita cari, kan? Membuat kingdom of God menjadi yang paling important. Dan kita mau cari pertanyaannya bagaimana cara membuat kerajaan surga yang paling penting, kan? Kita mau baca paragraf selanjutnya. Apakah yang di Jatiwaringin ada Kak Michelle? Ya, halo Kak. Bagaimana? Apakah ada Kak Michelle? Halo? Halo, selamat pagi Kak Michelle. Selamat pagi Kak Michelle. Boleh baca? Boleh. Biarlah setiap orang yang ingin menjadi bagian dari keilahian. dan menghargai kenyataan bahwa ia harus melarikan atau menjauhi diri dari kerusakan dunia melalui nafsu. Harus ada perjuangan jiwa yang terus menerus dan sungguh-sungguh melawan. Cuma imajinasi yang jahat dari pikiran. Jiwa harus ada penolakan yang kuat dari godaan untuk berbuat dosa dalam pikiran atau pindakan. Jiwa harus tetap dijaga dari setiap noda. dan selalu berpikir dengan sadar. dan Candidly upon the things mampu menjadi candidly to Candidly upon the things that people are dan selalu Dan selalu tulus untuk mau bertujuan kepada keselamatan kita yang kekal. Kasih Dan belas kasihan Kristus yang tak terbatas Pengorbanan Pengorbanan yang dilakukan untuk kita Menyerukan Pantulan yang paling serius dan Solemn Dalam reflection Kita harus berdiam dalam Karakter Penebus kita dan Perantara kita yang terkasih Terima kasih Tami Shela Terima kasih Tami Shela Jadi Ini kutipan ini dikatakan Kalau kita mau Jadi bagian Dari Dari keilahian Partaker of Divine Nature Harus apa? Harus Melarikan diri dari Corruption yang ada di dunia kan? Dari hal-hal yang tidak baik yang ada di dunia. Dan ini Berdasarkan yang kita pelajari Sabat Dua minggu lalu Atau Pelajaran kita di Kemiting juga Corruption yang paling parah di dunia ada di mana? Ada di kota kan? Dan Harus ada apa lagi? Perjuangan jiwa yang konstan Dan sungguh-sungguh Untuk Melawan Imajinasi yang jahat dari pikiran Dan kita tahu pikiran Satu Sumber dengan Hati kan? Dan keluarnya lewat mulut Dan Penolakan yang kuat untuk Dari godaan untuk berbuat dosa ini Apakah ketiga hal ini Apakah ketiga hal ini adalah Pengungkap Pengungkapan iman kita yang harus Menjadi kehidupan kan? Waktu Kita pengakuannya ada iman Apakah itu bisa terlihat dari Kita punya kehidupan yang benar-benar Sungguh mau Melawan dosa dan Tidak mau Melayaninya lagi Apakah ada benar-benar Perjuangan jiwa yang Konsan? Apakah kita benar-benar berjuang Dan bisa terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari kan? Dan Dikatakan lagi Kita harus Jiwa kita harus dijaga dari setiap noda Karena kita tahu Seperti Enoch yang Please God Maupun 144.000 Umat Tuhan Mereka semua tidak ada Devilement kan? Tidak ada Cacat noda Tidak ada cacat dosa Dan Melalui iman Kepadanya Yang mampu menjaga Kita agar tidak jatuh Ini 1 ayat 24 Dan Kita harus merenungkan Kitab suci Belajar firman Tuhan Dan Berpikir dengan bijaksana Dan terus terang Tentang Tulus Tentang Hal-hal yang berkaitan dengan Keselamatan Kita Lalu bagaimana caranya kan? Kita Bisa punya Kita akhirnya bisa melangkah untuk Benar-benar melarikan diri dari Korruption yang ada di dunia Atau bagaimana kita bisa benar-benar berjuang Apa yang bisa membuat kita melakukan itu kan? Kita baca lagi Kalimat setelahnya Selamat 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 pagi apakah ada Anti Esther? Selamat pagi Yud Halo pagi Anti apakah boleh Boleh Harus ada Harus ada Mana dia Kita Hendaknya berusaha Untuk Memahami arti dari rencana keselamatan Kita harus merenungkan misi dia yang datang Untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka Dengan Dengan terus menerus Merenungkan Tema-tema surgawi Iman dan cinta Kita akan tumbuh lebih kuat Terima kasih Anti Esther Ya Ya Jadi dikatakan Yang kita harus cari Untuk bisa menjadikan Kerajaan surga yang paling penting Adalah kita harus Cari mengerti Arti dari apa? Rencana keselamatan Dan plan of salvation Kalau baca rencana keselamatan Ingat apa yang di zoom? Semuanya Book of salvation Ingat apa? Book of salvation Ingat apa kalau bahas tentang plan of salvation Apakah daily Bible study kita Belakangan judulnya tentang apa? Daily Bible study Apakah daily Bible study kita tentang plan of salvation? Bagaimana om Alex? Tadi suaranya gak kedengaran? Ya Jawabannya itu plan Apakah daily Bible study kita tentang plan of salvation, om Alex? Ya Dengan kita Continue ikut daily Bible study Yang Fokusnya membahas dari Kaaba Atau Dari the way Dari plan of salvation itu sendiri kan Bagaimana Sinners Orang yang berdosa Bisa sampai Tidak bisa berdosa lagi Dengan kita bisa mencari itu Apakah itu sama dengan Kita sedang Membuat kerajaan surga yang paling penting om Alex? Ya Ya kan Dan Kita juga harus apa Merenungkan Akan misi Tuhan Yesus yang Datang untuk Menyelamatkan umatnya Dari Dosa-dosanya Apakah Itu juga kan yang kita Pelajari dalam Kita punya Bible study Baik bersama uncle Maupun Anak-anak Buddha Di pagi maupun malam hari Dan Dengan kita Seek itu semua Dengan kita Ikut Bible study kita yang Fokusnya adalah Plan of salvation Bagaimana kita benar-benar Bisa tinggalkan Dosa kan Supaya kita Tidak terus-menerus dalam Time of ignorance Sampai Akhirnya Gak ada lagi itu Ignorance Waktu sudah tutup pintu Dengan itulah Kita bisa Dengan itu Kita Sedang membuat Kerajaan surga yang paling penting Dan Setelah itu Apa yang terjadikan Kalau kita sudah Pelajari Sudah mengerti tentang Artinya Plan of salvation Dan Mengakukan hal ini Lalu Apa yang terjadi Tadi dikatakan Di kalimat sebelumnya Banyak pikiran-pikiran yang Jahat kan Evil 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 Apa itu Evil Imaginings Imajinasi yang jahat Yang keluarnya dari pikiran Dan Itu harus kita lawan Dan setelah kita Cari mengerti tentang Plan of salvation Tentu Kalau kita sering Merenungkan akan Misi Tuhan yang datang Untuk Menyelamatkan Umatnya dari Dosa Dikatakan Apa? Saat pikiran itu Dipenuhi Dengan hal-hal surgawi Orang yang Percaya Kepada Kristus Akan Dapat Menghasilkan Mengeluarkan Good Things Dari Dalam Hatinya Apakah Good Things ini Berasal dari Hati kita? Bukan Bukan kan? Apakah di hati kita Isinya apa? Evil Hati kita Hati kita Isinya evil kan? Tadi dikatakan Ada Evil Imaginings Dari Dari dalam pikiran Dan itu juga sama Seperti Dari dalam hati Dan inilah isi hati kita Baik yang di Matthew 12 F34 Tapi dikatakan Orang yang percaya dalam Kristus Bisa mengeluarkan Good Things Dari dalam hati Artinya Siapa yang mengeluarkan Good Things ini? Siapa yang Good? Master Guru Tuhan Yesus ya? Tuhan Yesus kan Kalau Pikiran kita benar-benar Sudah dipenuhi dengan Hal-hal Gawi Dan Itu yang benar-benar Kita cari Dan Good Things ini? Yang good itu Bapak kan? Lukas 18 19 Dan Kalau Roh Tuhan Yesus Yang berasal dari Bapak Yang adalah good Sudah Memenuhi Kita punya Pikiran Akhirnya Akhirnya yang keluar dari hati kita pun Yang terungkap dalam kehidupan kita sehari-hari Adalah Dia yang berada di dalam kita kan? Bukan Bukan ini lagi yang keluar Tetapi Sudah Sudah yang good yang keluar Dan Dari yang good ini yang keluar Kita gak bisa ambil kredit sama sekali Karena kita tahu Itu bukan berasal dari kita Bukan berasal dari kita Kita mau Baca lagi Lalu Kalau Kita harus Yang kita harus cari tadi adalah Kingdom of God Seek righteousness Dan Dengan Kita bisa Utamakan Hal Itu semua Dengan Cari mengerti tentang Plan of salvation Kalau kita mau lihat Apa yang Tuhan Yesus Cari Atau Karena Tuhan Yesus juga Please God kan Matis 3 E 17 Waktu Selesai Tuhan Yesus dibaktis Dikatakan In whom I am Well Please Jadi Apa yang Tuhan Yesus cari Dan Tuhan Yesus juga Please God Dan umat Tuhan Juga harus Please God Kita mau Baca di BTS BTS 1 Juli Bible Training School 1 Juli 19.16 Paragraf 1 Boleh Oke Kita minta Pagi Kak Bob Boleh baca Halo Apakah Kak Bob Bisa dengar? Bisa dengar Bisa 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 baca Oke Bible Training School Juli 1 19.16 Di Berikan Kemuliaan Dengan Gak Eh sorry Clothing Menutupi Menutupi Dengan pakaian Akan keilahiannya Dengan Kemanusiaan 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 Kristus Datang Ini Untuk Mencari Dan Menyelamatkan Yang dilakukan Di dalam setiap Perbuatan Dan Perkataan Yesus Tidak Unselfish Tidak Mempentingkan diri Satu-satunya Motif Yalah Untuk Mengasihi Dia Cinta Born Lahir Lahir Ke To the race Cinta A Love Unselfish Cinta Cinta Tak Yang Pernah Dilihat Dia Datang Untuk Menunjukkan Umat Manusia Bisa 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 Jadi Kalau Satu Dengan United Zero Yesus Kalau mereka menyatukan kelemahan mereka dengan kekuatan Terima kasih Terima kasih Jadi Yang Tuhan Yesus cari waktu ia datang ke dunia Adalah Untuk Manusia yang hilangkan Manusia yang Berada di dalam lumpur Dan itu semua Tuhan Yesus lakukan sebagai manusia Dalam Dalam Kehidupannya Tidak ada Tidak ada Hal-hal yang Mempentingkan dirinya sendiri Dan Dari Kehidupannya Tuhan Yesus kita tahu Itu semua menunjukkan Apa yang Manusia Finite Bisa lakukan Walaupun Mereka adalah sinners Tapi mereka bisa jadi spotless Kalau Kelemahan Kalau Menyatukan kelemahan mereka dengan Kekuatannya Jadi Setelah kita lihat Apa yang Tuhan Yesus cari Waktu Dia datang ke dunia Adalah untuk kita Yang Hilang ini Lalu Kita yang Hilang ini Yang sudah diambil Yang Tuhan Yesus sudah lakukan semuanya Untuk kita Yang Sudah Ditarik dari lumpur Apakah kita mau Masuk ke dalam lumpur lagi Atau Waktu Tuhan Yesus sudah Cari dan mau Selamatkan yang kita Apakah kita Kita bilang gini Tuhan aku gak mau Ditarik Aku mau di sini aja Aku mau di lumpur Aku gak mau Tuhan Yesus cari-cari Sana cari yang lain aja Apakah kita Mau Mau seperti itu Dan Kalau kita bilang Tidak mau Apakah ketidakmauan itu Terlihat Dalam Kita punya Daily deeds Dalam Tindakan kita Sehari-hari Dan Kita ini Manusia yang lemahkan Dan Tuhan Yesus Buktikan Walaupun Kamu lemah Itu Sudah 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 terlalu tebal Dan seakan-akan Gak bisa Tidak bisa Diampuni lagi Itu tetap bisa Tuhan Yesus sudah Buktikan kok Asalkan Kita Mau bergantung kepada Kekuatannya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Dan itu sudah Tuhan Yesus Berikan contoh Waktu dia datang 100% Sebagai manusia Dan Kita mau Baca lagi Oke Kita baca di Masmur 8 Ayat 3 Ayat-ayat terakhir kita pada pagi hari ini Masmur 8 3 dan 4 Boleh minta baca yang disonder Apakah ada itin? Bisa kakak Sonder Sudah buka mic tapi belum kedengeran suaranya Halo Halo Oke Masmur 8 Ayat 3 Ayat 4 Jika aku melihat langitmu Kuatan jarimu Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Terima kasih Itin Jadi Setelah kita tahu manusia tidak ada yang membaikan semua hal yang dilakukan Semuanya buruk Dan Kita gak bisa melakukan hal yang lain kecuali percetakan dosa Lalu dikatakan Lalu Siapa sih manusia itu sehingga Bapak masih mengingatnya Waktu Waktu Kita lihat Alam ciptaan Tuhan Kita lihat Langit Kita lihat Bintang-bintang Itu semua hal yang baik Dan mereka semua Dan juga alam-alam di Dan manusia di alam lain Tidak pernah berdosa Lalu Kenapa Bapak ingat sama manusia yang berdosa Kenapa Manusia yang berdosa ini Yang jadi Mindfulnya Bapak Yang Jadi pikirannya Bapak Kenapa bukan mereka yang Yang memang sudah tidak berdosa Dan selalu 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 Apa Dan mereka yang selalu Berkenan kepada Bapak Yang tidak pernah berdosa Kenapa Bapak ingatnya sama Sama kita yang berdosa Apakah kita bisa rembongkan itu Siapa sih kita ini sampai Bapak mengingat kita benar-benar Sampai kita benar-benar mau ditarik Lebihan yang kita punya Sampai Sampai Bapak benar-benar lakukan semuanya Untuk Untuk kita ini bisa Bisa keluar dari Kita punya kebusukan Dan Ada kutipannya Semalam kita baca tapi Belum kita masukkan Dia bilang di kutipan itu Dengan Dengan Itu kutipan bagus sekali dia Aku Belum Sempat taruh Dikatakan Dengan Bapak kirimkan Anaknya Itu Hal yang Kirimkan anaknya Untuk menyelamatkan kita Itu hal yang Paling 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 mentok lah Di Ibaratnya Paling Sudah Sudah Gak ada hal lain lagi Yang bisa dilakukan untuk Manusia bisa selamat Kecuali Anaknya harus turun Dan Anaknya harus turun Kita tahu bukan enak-enak kan Tapi Harus tanggung semua beban Dan Dan Akhirnya mati Untuk Kita Dan Matinya itu Sangat Dan Apakah setelah kita Menyadari itu semua Apakah Kita mau Please siapa sekarang Terakhir kita Sebelum kita baca Ketipan yang terakhir Galatia Satu Ayat Tulu Kita Baca ya Jadi bagaimana sekarang Ini Semua pertanyaan Ini semua Ini yang kita baca Ayat ini Untuk kita semua Masing-masing Ini biarlah kita jawab Dalam Kita jawab Masing-masingnya Adakah Kucari kesukaan Manusia Atau kesukaan Allah Adakah Aku mau coba-coba Please man Kalau Iya Kalau Aku masih mau Please man Maka Aku bukanlah Hamba Kristus Aku bukan The servant Of Christ Bagaimana itu Please man Apakah kita Masih Ada feeling Yang Yang mengendalikan Kita Punya Tindakan Atau semua Sudah benar-benar Berdasarkan Reason Kalau masih Ada feeling Aduh Kalau saya begini Nanti dia begini Sama saya Nanti kalau Saya begini Saya Dapatnya Tidak seperti yang Saya inginkan Apakah itu Yang kita cari Atau Kalau kita benar-benar Mau cari Tuhan Dan mau Please God Ini Please man sudah harus Tidak ada kan Rasa Takut-takut Karena feeling Merong-rong Minta Dilayani Ini sudah harus Ini Tidak boleh ada Sama sekali ini Dan Untuk Kutipan Terakhir kita pada Pagi Hari Hari ini Kita Mau Baca Pak Michelle Boleh baca lagi Halo Pak Michelle Halo Pak Michelle Halo Halo Boleh baca Saya Aku Mak Saya mau Kamu Menyadari Bahwa Kristus adalah Seorang jurus selamat Pribadimu Tunjukkanlah kepada dunia Apa yang dia bisa lakukan Walaupun Hanya melalui Kelemahan Manusia Bekerjalah sebelum Prinsip dunia Bekerjalah di hadapan dunia Prinsip-prinsip kebenaran Tunjukkanlah kepada dunia Prinsip-prinsip kebenaran Turutilah hukum-hukumnya Praktikanlah Kewasa kebenaran Inilah Saksi yang paling Yang paling berkuasa Yang kamu bisa Tanggung dalam In favor Dalam kebenaran Tetapi Kamu bukan melakukan ini Dengan kekuatanmu sendiri Kamu Bekerja dalam kekuatan Dan kasih karunia Yang Tuhan Yang Bapak berikan Demikianlah Kamu bisa Berjalan Dalam Langkah-langkahnya Bergantunglah Kepada Penembus yang kuat Yang mana Yang mana Yang mana juga Saudaramu yang tertua Bapak menginginkan kita Untuk Mencari dengan suhu-suhu Sebuah tempat Di antara Mereka Yang 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 Berdiri Di sekitar Tahtanya Untuk Semua yang Untuk semua pengikut Tuhan yang Yang Hulus Putih atau Hitam Dia akan Berkata Datanglah Kamu yang diberkati Bapakku Buar silat Kerajaan Yang sudah Dipersiapkan Untukmu Sejak Dari Fondasi Dunia Ini diletakkan Apapun yang Dapat Kamu Terukan Mengenai Penderitaan Ingatlah Bahwa Kristus sudah Berkata Aku akan Datang lagi Dan menerima Kamu Pada diriku Seperti Dimana Aku Berada Kamu Pun juga Akan Berada Di situ Berimanlah Di dalam Tuhan Hari Demi hari Dia akan Memberikan Kemenangan Kepadamu Terima kasih Kamisela Sama-sama Yud Jadi Yang tertulis Di firman Tuhan adalah Untuk kita semua Masing-masing Dan yang Bapak Inginkan Dari kita adalah Supaya kita mencari dengan sungguh-sungguh Perajaan Surga Dan juga kebenarannya Dan dengan kita Mengerti Plan of Salvation Merenungkan Atau Meditasikan Kasih Bapak Kepada kita Supaya Apa yang mau Bapak sangat Apa yang Bapak sangat inginkan Dari kita Supaya Kita bisa berada Di tempat Diantara Mereka Yang akan Berdiri Mengelilingi Tanya Bapak Ini kalau Kalau kita bisa Dengar suara Bapak Seperti Bapak bilang Saya ini mau sekali loh Kamu ada di sini Di dekat saya Dan Kamu bisa Bisa Akhirnya bisa berdiri Kalau kamu Bergantung Kepada Penebus Yaitu Saudara Kamu yang paling tua Hah Kita dibilang saudara Ini elder brother Ini Tuhan Tuhan Yesus Dan Kita dibilang saudaranya Tuhan Yesus Coba rendahkan Siapa sih manusia Yang Yang berhak dapat Tempat ini semua Apakah Kita Pantas Apakah Kita layak Dan Bapak Kehendaki kita Manusia yang Berdosa Bapak inginkan Kita manusia yang Walaupun Sudah Berdosa Siners Supaya Kita bisa Berdiri di Berdiri Mengelilingi Tata Dan Itu semua kita lakukan Bukan dengan Kekuatan kita Pribadi kan Kita gak bisa Kalau dengan kita punya Kekuatan sendiri Itu semua Benar-benar 100% Pure Dari Bapak yang sudah Berikan Work in the strength And praise That God gives Dan Grace ini Yang Tuhan Yesus terima Setelah Tuhan Yesus Naik ke surga kan Yang dibagikan Pada Pada Kita semua Dan Kita harus Apa Work out Prinsip-prinsip Kebenaran yang selama ini Kita Kita pelajari Sudah banyak yang kita pelajari Apakah sudah ada yang Apakah kita sudah praktekan itu Apakah kita sudah menurut dalam Hukum-hukum Tuhan Apakah kita sudah Mempraktekan kehidupan Apakah kita punya pengalaman Tentang kebenaran Apakah kita sudah mempraktekan Kuasa-kuasa kebenaran itu sendiri Sudah kita pelajari Dan Dikatakan Lagi apa Tujukan kepada dunia Apa yang Tuhan Yesus sebagai Personal Savior kita bisa lakukan Melalui Hal yang paling Lemah Melalui Yang paling lemah Dari umat manusia Dan walaupun kita lemah Dikatakan Have faith in God Dan setiap hari Dia akan Berikan kita Kemenangan Kalau kita memang Benar-benar Kalau kita memang benar-benar Mau memilih Tau tujuan Dan hal yang kita cari Dan kita sungguh-sungguh Mau cari itu semua Untuk kemuliaan nama Bapak Bapak akan memberikan kita kemenangan Setiap hari Selama kita masih hidup Dan biarlah Lungan Pagi hari ini Yang sudah kita pelajari Bisa mengingatkan kita semua Untuk Untuk selalu Tau Dan benar-benar Mengerti Apa sih sebenarnya Yang kita cari di dunia ini Setelah kita melihat Pengorbanan Bapak dan Tuhan Yesus Yang sudah diberikan untuk kita Dan Pelajaran yang kita pelajari Di Bible study kita Baik pagi, siang Maupun malam hari Ada konfirmasi Benar-benar konfirmasi Kalau yang kita pelajari itu Memang benar-benar Benar-benar Karena dengan kita mengerti Plan of salvation Dengan kita mengerti Plan of salvation Dan terus merenungkan Tuhan Yesus Yang Datang ke dunia untuk menyelamatkan kita Mungkin kita bisa please Biar nama Tuhan yang ditimikan Kalau ada Tambahan Kita persilahkan Kalau tidak ada Kita kembalikan ke Sonder ya Coba, coba, coba Halo Ya Halo Om Alex Coba balik Coba balik ke Tuhan Tuhan Yang mana Yang terakhir Yang terakhir ini Ya coba, coba I want you to realize that Christ is a personal Savior Jadi Ellen White mau supaya kita semua memiliki bahwa Yesus atau Christ adalah judul selamat pribadi masing-masing. Show to the world, jadi tunjukkan kepada dunia apa yang Yesus dapat lakukan walaupun dia memiliki kelemahan manusia yang paling limah. Dia punya transit yang paling bagus itu. Jangan kita tadi ada sedikit, bukan saya bilang error ya, tapi ada sedikit, tidak kini dia punya. Walaupun the weakest of human beings, walaupun dia merasakan kelemahan manusia yang terlemah, yang paling lemah sekalipun. Tetapi ini dengan catatan juga ya, dengan catatan bahwa dia menggunakan kuasa Bapak. Jadi bukan berarti dia mengambil weakest of human beings ini lalu akhirnya dia tidak menggunakan kuasa Bapak. Dan kita juga harus copy paste dari sini ya, copy paste-nya dari sini. Kalau kita mau menang itu dari sini ya, akhirnya di bawahnya, He will give you the victory. Nah akhirnya dia punya ini, ya dengan catatan ya, ini semua dengan catatan. Tidak bisa seperti itu, Tuhan Yesus saja dengan catatan juga Tuhan Yesus. Kalau dia tidak connect dengan Bapak, dia tidak bisa, dia akan jatuh juga ya. Tetapi ya, puji Tuhan, dia connect terus dan itu merupakan kita punya role model ya. Kita punya role model. Mantap Om Alex, terima kasih banyak puji Tuhan. Kalau sudah tidak ada, kita kembalikan ke sender ya. Makasih Yus, makasih Pak Alex tambahannya. Makasih ya Yus. Ya puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kak Yus untuk keamanan pada pagi hari ini. Sudah ingatkan kita lagi. Dan untuk itu, Makasih Yus untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini dengan ikan lagu Sion nomor 294 Kutuban Bajur Selamat. Jadi itu sebenarnya kita nyanyi sama-sama. Terima kasih. 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 Ku tahu itu karena ia, hidup kita itu. Serangku lakulilah, bukannya yang mudah. Meski kuasa ku dan ku takut sesam. Ku tahu Yesus memimpin melalui tafad. Sudah amat, dekatlah hari Tuhan. Yesus hidup sekarang pun juga. Dengan aku ia jalan, sambil bercakaplah. Yesus hidup, juru selamatku. Ku tahu itu karena ia, hidup kita hatiku. Bersoraklah baik Kristen, lupa tanpa susah. Yang dikat haleluya, puji Raja Yesus. Penolongan, merupakan bagi yang cari dia. Dia dalamnya mencinta seperti Yesus. Yesus hidup, separapun juga. Dengan aku ia jawab, sambil bercakaplah. Yesus hidup, juru selamatku. Ku tahu itu karena ia, hidup di hatiku. Dan untuk doa tutup, kita minta kesediaan oleh Antidia Wenas. Selamat pagi, Antidia. Selamat pagi, Antidia. Ya, Antidia. Antidia tutup, ya. Oke. Terima kasih. Mari kita berdoa. Maha besar Bapak kami dalam perajaan surga. Terpujilah namamu, ya Bapak. Sekal selama-lamanya, kami mengucapkan puji syukur kepadamu. Untuk satu hari yang kau berikan kepada kami. yang kau izinkan kami untuk memasukkinya ini, ya Bapak. Kami bersyukur untuk firmanmu yang sudah dibentangkan kepada kami. Firman yang akan menjadi pelita bagi kaki kami sepanjang hari ini kami menjalani satu hari profisien kami. Jika satu hari ini, ya Bapak, kami dapat menyelidiki diri kami. Dan engkau menolong kami untuk mengingatkan kami, menginsahkan kami jadi hal-hal yang belum berkenan di hadapanmu, ya Bapak. Terima kasih, Bapak, untuk berkat-berkatmu yang sedang kau sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk semua yang engkau engkau sudah memberikan kepada kami terlebih untuk anakmu, Yesus, yang begitu panjang sabar untuk menolong kami. Terima kasih, Bapak, biarlah hari ini kami kami boleh semakin menyadari agar kami mempersiapkan diri. Terima kasih, Bapak, engkau mendengarkan doa kami. dalam nama anakmu, Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Bodia. Terima kasih, Bidia. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.